Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak teman-teman Sudah di sini Saya ingin mengucapkan selamat datang Untuk Pak Teguh juga Terima kasih banyak sudah di sini Keluarga dan kerabat dari anggota Mampu simpati Sain Sangat Babu Juga berhenti bersama kita Dan akan turut Mengbincangkan dan mengapresiasi Karya tulis dari Mas Ate Pada sore hari Nah Teman-teman silahkan menambil teman yang nyaman Kita akan mulai diskusi dengan Dengan moderator yang jauh-jauh kita rekanan dari Dibu Bumbang Jauh-jauh Jauh banget Yang sedang melakukan bukti di Jogja Namanya Ainung Mugmaingan Bener kan? Oh betul Panggilannya Ainung Founder Toko-buku paling progresif Sejogja saat ini Meres banget Iva Untuk teman-teman yang pake ngomprong Sekaligus update Kolejibu Bumbunya Atau ikut suara Bisa hubungi Kain itu Di kolom itu yang lakukan Ini tangan Sampai Oke ya Oke ya Saya perkenalkan moderatornya aja Langsung Masalahnya saya Mas Riegel Ainung Mugmaingan Silahkan Halo Selamat sore teman-teman Ayo semangatnya lagi Selamat sore Dan terima kasih Jantung Sore ini di rumah Iva Agendanya Hari ini kita Diskusi buku Ideologi politik Sangat baru Sudah di sebelah Saya ada Mas Atif dan Mbak Putu Mungkin sebelum Saya berhenti Saya bacakan COVID-nya dulu ya Biar kita Kenal Oke Kalau Dari Mas Atif Mas Atif ini Lahir dan besar Di Bantul 1995 Menyelesaikan Menyelesaikan Sebeda Satu di Ilmu Sejarah WG Penulis Penulis Penalgu yang Penulisan sejak Jadi Pedator Boletik Kesan Satu Setetan Dibawa Lamanan pers Historiografi Mahasiswa Ilmu Sejarah WG Selain itu Kita akan Mengikuti Kelas Menulis Perbedingan Seni Rupa Tahun 2020 Sampai 2021 Serta Kelas Pertulisan Kritik Seni Rupa DKI AJ Nah Buku yang Akan kita Diskusikan Ini Juga Memasalnya Dari Tugas Tugas akhir Presis Di Skripsi Di WNJ Dan Oh iya Sepertinya Nanti Kalau mau Ditampakkan Memas Nah Kalau Mbak Putu Sediri Mbak Putu Sari Sedang Melanjutkan Studi Ilmu Redi Dan Budaya Universitas Sampai Ngajar Di Alamaternya Fakultas Bisa Teknik Perencanaan Universitas Penita Alpantangra Sama Kolektif Future Wonder Yang Memfokuskan Kreativitas Pengaksifan Aksesibilitas Dan Agensi Bagi Seliman Perempuan Bagi Dan Karya-karyanya Yang Dibatukan Di Lodata Ajam 2021 Oke Teman-teman Sekalian Mengingatkan Kalau peneng Bungunya Bisa Didapatkan Di Iva Shop Harga Spesial Adini Ya Keputu Iva ya Harga Spesial Kalau Berinya Di luar 110 Ini Spesial Ya Kita Bisa Sama-sama Saja Nanti Bisa Dintakan Tanya Mas Sampai Oke Mungkin Untuk Mengulai Diskusi Pertanyaannya Mungkin Sebelum Apa Sebelum Masuk Sangat Bangku Sendiri Mas Habib Dan Mbak Putu Kita Mungkin Terlalu Kenal Apa Peristiwa Kebudayaan Apa Sebenarnya Yang Terjadi Di Tahun 1950 Sampai 1995 Karena Di Tahun 1959 Itu kan Kelahiran Sangat Bangku Berarti Sangat Bangku Ini Lahir Lahir Peristiwa Kebudayaan Yang Besar Dan Itu Berdampak Seperti Apa Mungkin Untuk Mas Mas Saya Kasih Waktu Sampai Oke Terima kasih Waktunya Sebelumnya Selamat 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 Sore Teman-teman Yang Saya Berhati Pak Teru Dari Sahab Bangku Sebelum Masuk Berdiskusikannya Saya In Minta Kepada Teman-teman Semua Yang Lagi Disini Untuk Mari Kita Berdoa Untuk Seniman-seniman Indonesia Pelukis Indonesia Terusus Untuk Seniman-seniman Sangat Bangku Saya Mohon Untuk Berdoa Bersama-sama Untuk Yang Beragama Islam Boleh Memulinkan Apakah Bersama Untuk Yang Kepercayaan Dan Selain Islam Dipersilahkan Berdoa Mulai Cukup Terima kasih Atas Doanya Dan Kedatangan Teman-teman Semua Kesini Acara Diskusi Untuk Memulainya Saya Membahas Sedikit Tentang Sangat Bangku Yang Berdiri Kenapa Ditarun tahun 2009 Kenapa Seperti Yang sudah Umum Dan Ada Di dalam Buku Bangku Sangat Bangku Yang Diterbitkan 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 Bahwa Itu Sangat Bangku Itu Berdiri Karena Ejekan Dari Seorang Sustrawan Yaitu Mirjo Munya Ejekan Obrolan Bu Jekan Antara Sunalto Pemilih Sangat Bangku Dengan Mirjo Munya Karena Mereka Itu Sahabat Dan Bertuan Pirjo Munya Bertanya To Sunalto Kenapa Kamu Seorang Kulukis Kok Enggak Dua Sangat Seorang Kulukis Kok Enggak Punya Sangat Kalau Dira Sekarang Enggak Punya Studio Nah Dari Situ Ejekan Itu Kernyata Ditarun Serius Karena Mereka Dua Aktif Di Gajahan Gajahan Itu Jadi Alun Tidol Di Sebelah Bagarnya Itu Menjadi Tempat Untuk Berkumpulnya Seniman 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 Tari Seniman Brookcase Kater Musik Dan Sebagainya Yang Itu Di Saat Itu Menjadi Tempat Untuk Berkumpul Yang Tidak Mau Terkontaminasi Oleh Seniman Seniman Secara Individu Yang Tidak Terkontaminasi Atau Terkontaminasi Atau Arus Politik Yang Sudah Masuk Di Tampus Tampus Di Saga 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 Semeni Karena Kita Tahu Mulai Tahun 59 Jika Kita Tarik Ke Nasional Ini Peralihannya Demokrasi Liberal Ke Demokrasi Terkimpin Nah Demokrasi Terkimpin Itu Mulai Disahkan Atau Dijalarkan Itu Tahun 59 Disitu Ada Soekarno Presiden Soekarno Membuat Manipolus Demokrasi Politik Undang-Undang Dasar Emitasi Ekonomi Kalian Manipolus Demokrasi Terakhir Itu adalah Kepribadian Bangsa Nah Kepribadian Bangsa Inilah Yang Dicoba Untuk Ditanggapi Tanggapi Oleh Berbagai Partai Politik Yang Mereka Memiliki Masa Besar Terutama Mereka Yang Menang Sejak Tahun 55 Pemilu Pertama 1955 Siapa Saja Itu Pertama PNI Jelas Lalu Mas Yumi NU Dan PKI Nah Tahun Tahun 59 Ini Mulai Berkunculan Arah Yang Konsentrasinya Ke Kebudayaan Atau Kepribadian Bangsa Itu Diwujudkan Melalui Setiap Partai Melalui Lombaga Kebudayaan Jauh Sebelum Itu PKI Sudah Membuat Lekra Dari Tahun 1950 Nah PNI Itu Baru Buat Mei 1915 Dengan Salah Satu Tokohnya Adalah Sitor Sotomoran Kenapa Saya Mengamati Dan Memahaminya Sunarto PR Pendidikan Sangat Sangat Bapak Itu Sangat Dekat Dengan Sitor Sitor Yang Itu Sejak Jangan Jalan Sejak Sebelum Semurnya Itu Sering Bertemu Di dalam Sebuah Event Atau Kediatan Sebenarnya Nah Sunarto PR Menderikan Sangat Bapak Itu Di Bulan April 1 April Dan PNI Lewat LKM Itu Kejiliran Nah Sitor Itu Kejiliran Atau Bahasanya PN Kepat Kelepasan Kelepasan Sunarto Sunarto Itu Di Arahkan Untuk Bisa Gepung LKM Yang Itu Nanti Dibajai Sengirupanya Nah Tapi Sunarto Malam Sudah Darulu Kediatan Sangat Bapak Yang Akhirnya LKM Berdiri Di Menurut Kenapa Seperti Itu Nanti Bisa Dilihat Bahwa Beberapa Pameran LKM Untuk Kebudayaan Nasional Yang PNI Itu Pameran Kedua Ketiga Itu Yang Isi Orang-orang Sangat Bapak Orang-orang Seherbambunya Itu Terlibat Mengisi Ikut Pameran Dan Yang Beraktifitas Nah Itu Itu Salah satu Ini ya Awalnya Dan Tentu Juga Dari 59 Itu Juga Berlanjut Akhirnya Akhirnya Nanti LKM Terus Masyumi Di 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 Begukan Oleh Sekarno Tinggal NU NU Lewat Pembangganya Yaitu Lesbun Yang Itu Berdiri Calab General Beber-beber Pantai Itu Termasuk Yang Terakhir Dia Di Tahun 1962 Nah Nanti 63 Ada Menurut Pernyataan Dan Sampai Akhirnya Adalah Terkait Politik Yang Terkait Berlalu Di Gerakai Peristiwa 31 Eber Nah Namun Dari Situ Sanggabam Itu Berkumbang Berkumbang Dalam Berbagai Kegiatan Pernyataan Alur Sikap Yang Itu Berkembang Dari 59 Nanti Saya Dari Konteks Kegiatan Politik Itu Berdiri 59 60 61 Mulai Orang-orang Selain Bapu Mengenal Jakarta Berdiri Jakarta Beberapa Orang Yang Itu Nanti Akhirnya Menjadi Komisarian Nafas Jadi Dalam Cara Membuat Komisarian Ada Tiga Komisarian Jiwa Yang Itu Berimpa Di Jogja Komisarian Nafas Itu Yang Bertempat Di Jakarta Dan Komisarian Tuh Itu Yang Berada Di Seluruh Indonesia Sebagai Praktek Dari Pameran Jogja Yang Dian Datang Jadi Sejak Tahun 61 Itu Mulai Di Jakarta Terus Muncullah Komisarian Nafas Yaitu Komisarian Yang Untuk Menghidupi Sangat Lalu Dari Situ Jiwa Komisarian Jiwa Di Jogja Itu Untuk Menghubling Atau Membuat Atau Mendidik Seniman Seniman Lalu Pameran Keliling Tempat Komisarian Ubu Itu Berlangsung Tahun 61 62 Sampai 66 Itu Di Berbagai Teknik Berbagai Kabupaten Sepulau Jawa Dan Magin Nah Mungkin Itu Saja Gambaran Gambaran Awal Yang Tadi Saya Sudah Agar Berapa Momen-momen Penting Dan Pertemuan Dengan Berbagai Kebangga Mungkin Nanti Bisa Kita Itu Saja Terima kasih Selamat Lalu Selamat sore Selamat sore Selamat sore Teman-teman Semuanya Saya Kami Belajar Dika Menyangka Datang Sembari Akini Kami Sangat Berperima Kasih Atas Anusias Permanian Terus Kepada 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 Pasannya Babu Ya Dan Hambir Kepada Sore Nanti Saya Ucapkan Terima kasih Sebenarnya Saya Ditahuan Sama Mbak Sis Itu Awal Januari Untuk Apa Membicarakan Sebelumnya Saya Belum Pernah Memang Kerja Atik Yang Apa Yang Menarik Bagi Saya Adalah Karena Penelitian Tesis Saya Saat Ini Adalah Estetika Dan Relasi Kuasa Pada Sebuah Pengopong Sengi Kampung Saya Dan Bagi Saya Menarik Karena Di Kurni Waktu Yang Sama Kompok Sengi Ada Tapi Jawa Dan Terlibat Dalam Politik Saya Tertarik Sama Tulisan Mas Atif Mengenai Konteks Politik Apalagi Mengenai Identitas Jatuh Diri Nasional Pada Konteks Sekarang Misalnya Banyak Sekali Usaha Orde Lama Itu Mengembangkan Identitas Bangsa Lewat Yang Namanya Kebedayaan Misalnya Orde Lama Sukarno Itu Membunyakan Kebedayaan Untuk Memperkenalkan Indonesia Sebagai Negara Bahru Kebunyai Sedangkan Suharto Melakukannya Dengan Cara Membunyakan Indonesia Sebagai Semacam Apa Ya Mungkin Ada Veri Politinya Juga Melalui Panjah Tau Dan Segala Ketujuan Ketujuan Nah Dalam Konteks Ini Bari Saya Sangat Bagus Sangat Menarik Apalagi Minda Saat Ini Bisa Bertahan Dan Apa Semuanya Bisa Kita Lihat Dari Purnah Yang Dibulih Mas Natif Selama 69 Sampai 59 Sampai 69 Ini 10 Tahun Masa-masa formatif Yang Sangat Penting Menurut Saya Jadi Ada Di Bagian Itu Mengenai Ini Boleh Langsung Lompat Ke Jadi Langsung Aja Misalnya Kepulnya Kewapak Seni Sangat Bambu Kalau Misalnya Yang Belum Baca Nanti Bisa Sama-sama Menimak Atau Misalnya Anggota Sangat Bambu Keluarga Anggota Sangat Bambu Mau Berbagi Cerita Selatan Tapi Bagi Saya Itu Ini Struktur Sangat Bambu Ini Begitu Matang Ya Jadi Ini Kelola Ibarat Partai Politik Tapi Mengaku Non-Politik Sebisa Mungkin Menjauhi Yang namanya Partai Politik Karena Di saat Itu Ada Dua Aliran Yang Seperti Tertak Ini Realisme Sosialis Dan Humanisme Universal Terus Apa ya Di sini Saya Lihat Sangat Bambu Mampu Menempatkan Dari Dalam Posisi Yang Berkelanjutan Secara Politik Memang Posisinya Aman Tapi Apa yang Didapat Misalnya Akses Terus Beberapa Pameran Esporantis Itu Kayak Di Berapa Pameran Kuling Jawa Ya Menurut Jawa Makgura Terus Pendidikan Kuling Mungkin Mas Atik Bisa Kewi Apa Itu Menurut Saya Strategi Strategi Yang Sangat Menarik Bagi Suatu Proporsi Nah Kita Bisa Mengambil Mungkin Pelajaran Pelajaran Yang Dari Sangat Bantu Ini Misalnya Bagaimana Cara Mereka Menolah Suatu Kompok Seni Sekarang Misalnya Kompok Kompok Seni Banyak Tidak Pertama Apa Rahasia Sandar Bangu Terus Mungkin Saya Sangat Melabungi Spirit Sandar Bangu Misalnya Karena Tidak Mengatakan Subsidi Pemerintah Jadi Sandar Bangu Membentuk Berbeda Usaha Berubah Menjalankan Adikian Terus Karena Kalau tidak Salah Nampasnya Nampasnya Di Jakarta Jadi Jakarta Jakarta Ini yang Sebagai Nampas Komisariat Nah Jogja Itu Sebagai Tubuh Jadi Di saat Itu Di Purun Itu Mereka Sudah Membuat Strategi Bahwa Jakarta Apakah Dikunakan Untuk Mencari Orderan Gitu Mencari Orderan Dan Setelah Itu Medanai Dukti Sepatati Untuk Menjari Jogja Berproses Mungkin Itu Bisa Kita Jadikan Refleksi Lebih Lanjut Ternyata Sentralisasi Politi Dulu Politi Dan Kezemian Sampai Sekarang Itu Masih Ada Ketimpangan Jadi Jogja Harus Berdanggung Alat Jakarta Itu Di tahun 59 Ke 69 Terus Wah Ada bagian Konfikan Oh Itu Udah Terus Itu Itu Badan Perdirinya Kepok Saya Kepok Nah Bagi saya Ternyata Malah Pertuangan Saya Komitas Sengsual Ada Bagi yang Menarik Di Logo Jadi Logo Sangar Bambu Itu Bagi yang Bisa Dipelihahkan Logo Sangar Bambu Disketa Oleh Handugo Suparno Skeksa Tersebut Dibuat Pada Tahun 1962 Tepatnya Ketika Gus Nani Memberikan Order Untuk Membuat Sebuah Relief Bentara Suria Di Kantor Prosolo Dengan Objek Buda-budaya Yang Menarik Inspirasi Untuk Relief Tersebut Dari Cerita Beropika Dan Skeksa Mengenai Buda Tersebut Menjadi Cipta Bakal Logo Sangar Bambu Skeksa Buda Berjumlah Lima Yang Pada Awalnya Memupakan Representasi Dari Persahabatan Dan Ini logo Yang Bagi Saya Menari Karena Beberapa Bulan Lalu Saya Sempat Menonton Film Ini Kemudian Juga Sudah Menonton Jadi Namanya Day For Love And Dreams Itu Disupradari oleh Gantar Nesu Nah Di Dalam Film Itu Ada Satu Pre-reus Yang Membuat Saya Sempat Menjadi Itu Baik Secara Penerasian Jadi Gambar Buda-Budan Masyokuri Pancis Interpretasinya Saat ini Digunakan Untuk Kejadian Shaman Jadi Tapi Ada Kualitas Kejumunan Yang Terasa Dan Terasa Sangat Spiritual Dalam Dua Skeksa Ini Dan Ternyata Kak Sunat Kul Tidak Mengarahkan Sebenarnya Sesana Tuan Itu Lebih Ke Arah Spiritual Oke Sementara Maaf Interges Saya mau kasih Lihat Gambarnya Soalnya Mirip Ini Skeksa Ternal Babu Terus Yang Di bawah Ini Jadi Saya Pertanyaan Pertanyaan Itu Muncul Saya Tidak Tau Apakah Manusia Ada Satu Garis Lurus Dalam Peradaban Jadi Apakah Manusia Memiliki Pengalaman Yang Sama Koneksi Yang Sama Dalam Mencipta Apakah Ini Menunjukkan Bahwa Penciptaan Masa Cini Selalu Terkoneksi Dengan Masa Lampau Mungkin Mungkin Sisa-sitanya Ada beberapa Pertanyaan Tentang Misalnya Keputusan Sanggari Bangu Untuk Menegaskan Bahwa Mereka Adalah Sanggari Nasionalis Manis Ini Menurut Saya Menarik Juga Karena Mas Satif Memberikan Tiga Boy Yang Pertama Menjadi Mereka Akibatnya Menjadi Lembaga Gerakan Seni Terus Yang Kedua Mampu Berada Dalam Kirisan Lembaga Formals Terus Yang Ketiga Nah Di Tahun 67 Itu Pak Sunato PM Menjadi Wakil Seniman Wokal Untuk Menarik Transisi Yang Menerus Dari Orde Lama Ke Orde Baru Nah Saya Penasaran Bagaimana Sikap Sunato Pak Sunato Dan Kawan-kawan Sebagai Sebagai Hemanis Nasionalis Menghadapi 65 Apalagi Pak Sunato Mendapat Posisi Yang Cukup Privileged Sebagai Wakil Seniman Polka Terus 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 Terus